Al-Fatihah 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 Baik, bab 12 Bab Ulfi Nah, ini hasil apa? Persiapan tadi anak semalam Jadi udah pas, bab 12 Oke Apa yang akan dipelajari Di bab yang ke-12 ini Bab 12 ini Merupakan bab Ke-6 terakhir dari kitab Jelitiga Saya lihat Jadi 6 bab lagi Insya Allah kita akan Selesai Jelitiga ini Mab Ulfi Apa arti Mab Ulfi? Halo? Objek, bukan saya Ketama Mab Ulfi Keterangan tempat Mab Ulfi itu Keterangan waktu atau tempat Keterangan waktu Atau tempat Sama dengan Sama dengan Sama dengan Diorofnya Ya Nah, turunan dari Bab Ulfi itu Adalah Diorof makan Dan dorof zaman Yaitu Menunjukkan Waktu dan tempat Sama misal Wasaltu yaumah sulasa Aku sampai pada hari Selasa Selasa Huna yauma Mab Ulfi Disini kalimat yaum itu adalah Mab Ulfi Dia jadi Mab Ulfi Al-Mab Ulfi Yang dimaksud dengan Mab Ulfi itu adalah Ismun mansubun Adalah isi man Sob Jadi Mab Ulfi senantiasa Selalu harus man Mansub Ulangi lagi ya Akhirnya segi Jadi Mab Ulfi senantiasa Harus maji Mansub Akhirnya segi Harus patah Mansub Sohe Yudh karuli bayani Zamanil fili Au makani Fungsinya adalah Untuk menjelaskan Waktu pekerjaan Atau tempat Pekerjaan Itu Waktu dan tempat Dinamanya juga dengan Dorof Jadi ada dorof Zaman Waktu Ada dorof makan Yaitu tempat Masalah Coba lihat Nomor satu Haraj tu laylan Apa arti Haraj tu laylan Aku keluar malam Aku keluar malam-malam Maka kalimat Laylan disini Dia adalah Mab Ulfi Dorof zaman Atau makan Zaman Zaman Waktu Tuh semuanya Mansub Artinya Saya akan Bersapar Kapan Nah jadi untuk Menenjakan Mab Ulfi itu Bisa Artinya kapan Atau di mana Kalau menemukan Apa namanya Kalau misalnya Kita tanya kapan Ada jawabannya Itu adalah Mab Ulfi Atau di mana Kemudian ada jawabannya Itu adalah Mab Ulfi Dan Mab Ulfi Senantiasa harus Mansub Gimana Kalau kemana Enggak Enggak masuk Enggak Kalau kemana Enggak Kapan dan Dimana Kharaj tu Saya keluar Dimana Gak ada jawabannya Kapan Ada jawabannya Laylan Berarti itu Mab Ulfi Mansub Nemtu Ba'da Naumika Hartasna Saya tidur setelah Saya tidur setelah Hari ini Setelah Anda tidur Kalimah ba'da Disini Mab Ulfi Darab zaman Atau makan Darab zaman Darab zaman Mansub Mudob Naumika Mudob eleh Nah ini yang disebut dengan Dorab zaman Dorab zaman Keterangan Waktu Sekarang yang keterangan Tempat Masya itu Milan Aku berjalan Dimana Berjalannya Atau misalnya Apa Jaraknya Milan Satu Satu mil Satu mil Eh satu mil Berapa Seribu 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 meter Seribu meter Enggak Sampai seribu Kalau gak salah ya Seribu Tio loh Seribu Tio Satu mil Sebelan ratus Bukan Sebelan ratus Meter Bukan Satu mil Sampai seribu Para bayam Seribu Akhir Terang Para bayam Tumanya 1,6 1,6 Kilometer 1,69 Kilometer 1,5 Akhir Akhir Terang Kaya para bayam Kaya para bayam Tio Kayak Kumahan Kumahan Masya Paribasat Tapi Eh Kaya para bayam Itu begini Begini tulisannya Akhir Akhir Antum Coba baca Ini Kayak Ibrahim Kayak Ibrahim Tapi Kalau orang Pangalengan Bacanya Kayak Para bayam Karena Mereka Gak belajar Nahu Kayak Para bayam Kayak Fa Ini Pakai Tasdir Lagi Kayak Kayak Arab Hayam Harus 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 Kayak Para bayam Harus Nahu Maaf Itu Aya Masya Kayak Kayak Para bayam Jadi Pentingnya Nahu Itu Supaya Ini Tidak Dibaca Kayak Para bayam Masya Itu Milan Aku Berjaran Satu mil Jalas To'ing Dal Mudir Apa Artinya Aku Duduk Di Samping Aku Duduk Di Samping Kepala Sekolah Nah Enggak Disini Ada Dorofnya Di Samping Keterangan Tempat Nim Tutah Tasha Jarotin Aku Dibawah Pohon Aku Tidur Dibawah Pohon Siapa Yang Pernah Kayak Gini Aku Tidur Dibawah Pohon Pernah Pernah Waktu Kecil Kalau Di Daira Saya Petani Dibawah Tangkal Jamu Tangkal Nangka Aduh Bertah Setacana Tepan Duhur Tabu Sablas Menuju Panas Panas Tabu Sablas Sampai Duhur Aduh Menuju Merojok Tata Tos Beberes Sawah Itu kan Tuang Tuang Natina Rantang Ditinggal Aduh Menih Gembul Tunduk Kan Jam Sablas Kekuliran Ternyata Tangkalan Guga Pas Adan Duhur Aduh Pekerjaan Halal Nikmat Tim Tuta Sajar Tentu 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 Mohon Mereka Jaka Anu 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 Kulemna Hanapen Tatangkalan Mua Betah Pasti Digembrong Sirem Dim Tuta Sajar Atin Karena Hijaka Itu Terlalu Manis Eya Eyo Nih Tuta Sajar Atin Aku Tidur Kalimat Kalimat Tahta Di sini Adalah Mab Ul Fi Karena Keterangan Waktu Semua Mab Ul Fi Baik Dorop Zaman Maupun Dorop Makan Mansub Lailan Godan Ba'da Milan Aingda Tahta Itulah mengapa Ketika Salah satu Dari Antum Ketika belajar Duru Sulugwa Jidit 1 Waktu itu Ada kata-kata Aliyah Umar Sama saya Tidak diterangkan Kenapa katanya Kalau kita baca Aliyah Umar Selalu Pathah Saya bilang Udah Nanti aja Diteranginnya Di Jidit 3 Sabar saja Nanti Antum juga Ketemu Di Jidit 3 Pembahasan Materi yang Seperti ini Sekarang Sudah Jidit 3 Orangnya Tidak ada Perlu diketahui Bersama Bahwa berikutnya Nanti ada Pembahasan Ba'du Duruf Ba'du Duruf Mabniyatun Minha Apa artinya? Ba'du Duruf Bukan setelah Saya ini mah Bukan ba'du Ini mah Sebagian Jadi Sebagian Doruf itu Ada yang Mabniyatun Minha Jadi Ada yang Pathah Kelihatan Pathahnya Hukum asalnya Pathah Kelihatan Ada yang Mabniyatun Minha Mata 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 itu Mabni Selamanya jadi Mata 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 tidak mungkin Jadi berubah Misal Anda apa? Takulu Anda mengatakan Mata Khorojta Kapan Anda Ke Keluar Keluar Maka kata Mata Mata di sini Dorfuzaman Dorof Zaman Mabni Ala sukun Selamanya dia ujungnya sukun Mata Pi Mahalinas Bin Dalam posisi Mahal Nasab Seolah-olah dia Nasab Karena dia sebagai Maf'ul Pi Jadi meskipun Apa? Meskipun dia Mabni Tapi dia Pi Mahalinas Bin Karena Setiap Mab'ul Fi itu dia Selalu Nasab Karena dia Mabni Kalau Mabni Ya robnya Pi Mahali Pi Mahalinas Bin Mab'ul Fi Di Mata Khorojta Mata Nimta Mata Darobta Mata Darobta Mena Imun Itu kalimat Mata Adalah Mab'ul Fi Cuman Mansubnya Tidak Kelihatan Karena dia Mab'ni Berikutnya Yang Mabni Adalah Aina Selamanya Aina Tidak Mungkin Aini Ainu Gak mungkin Ainun Gak mungkin Aina Tadrusu Dimana Anda Belajar Nah Selama Ini Kita Belajar Sering Membaca Aina Tadrus Aina Tadrus Aina Tadhab Aina Kharajta Tapi Tidak diterangin Aina Itu Jadi Apa Nah Sekarang Barulah Aina Itu Jadi Mab'ul Bi Nanti Ada Mab'ul Bi Ada Mab'ul Bi Itu kan Ada Mab'ul Lahu Ada Mab'ul Mutlak Banyak Nah Ini adalah Sebagian Dari Mab'ul Mab'ulan Aina Ini Zorof Jerof Makan Mab'ni Al-Fathih Dia selamanya Fatah Pimahal Nasbin Kalau Mab'ni Istilahnya Pimahal Nasbin Berikutnya Yang ketiga Adalah Amsi Contoh Lam Agib Amsi Apa artinya? Jangan 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 Tidak Hadir Tidak Jangan Ini Ini Nafi Tidak 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 Kalimah Amsi Disini Adalah Zorof Zaman Kemarin Kan Mab'ni Al-Kasri Pimahal Nasbin Mab'ni Atas Kasroh Karena Harokatnya Ujungnya Kasroh Senantiasa Kasroh Pimahal Nasbin Paham? Berikutnya adalah Kot Apa arti kot? Sama Juga Sama sekali Lam Lam Aduk Hadihil Fakihata Kot Aku Tidak Mencicipi Aku Belum Pernah Sama Sekali Mencicipi Buah Ini Kot Itu artinya Sama Sekali Jadi Aku Belum Pernah Mencicipi Buah-buahan Ini Sama Sekali Enak Jadi Enaknya Gini Sama Sekali Aku Belum Pernah Mencicipi Buah Ini Buah Apa Yang Belum Antum Cicipi Coba Buah Durian Eh Buah Durian Saya Buah Hul Saya Buah Hul D Saya Ruh Ya Cuma Kuduka Surga Hul Insya Malah Sopi Itu Di Sopi 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 Ano Baca Tadi Malam Saya Berbicara Tentang Kenikmatan Kenikmatan Surga Kan Di Marsibaw Tentang Seorang Bidadari Nah Nanti Ada lagi Seruyat Di Surga Itu Tidak Ada Nenek Nenek Dan Kakek Kakek Jadi Seruyat Itu Nggak Akan Masuk Surga Maksudnya Begitu Bukan Jadi muda Lagi Jadi muda Lagi Kata Nabi Sallallahu Walaik Sallam Nah Ini Hadis Menunjukkan Bahwa Nabi Itu Orangnya Terkadang Humoris Tidak Terlalu Serius Nabi Itu Nabi Ini kan Dijadikan Sebagai Dalil Bahwa Nabi Itu Sama Seperti Kita Ada Kalanya Humoris Nggak Apa-apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Nenek Nelanggung Nabi Waktu Itu Pertamanya Masih muda Usia 40-an Tidak Masih Surga Nenek 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 Pun Nenek Nenek Kenapa Ya Rasulullah Nen Nabi Mas Seri Tadi Nenek Nenek Tidak 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 Di surga Tidak Tidak Nenek Semuanya Menjadi Muda Ya Iyalah Mana Mungkin Apa Namanya Di surga Ada Nenek Nenek Usia 70 Tahun Pami Dipasian Kacang Seru Rakyat Laras Seru Rakyat Laras Pami Dipasian Su Kacang Semuanya Akan Muda Dan Napsu Dunia Tertinggi Biasanya Menyerang Anak 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 Muda Makanya Nanti Di surga Oleh Allah Semuanya Akan Menjadi Anak Anak Muda Silahkan Dan Tidak Bacalah Di Soi Buhari Kenikmatan Kenikmatan Surga Dan Tidak Adakan Lagi Ada Ibadah Seru Hiat Di Surga Itu Sholat Jakat Bede Wakab Bede Kasaha Wakab Di Surga Sodakoh Nggak Akan Ada Semua Ibadah Tidak Akan Ada Di Surga Kecuali Hanya Tahmid Dan Tasbih Apa Tahmid Dan Tasbih Jadi Bacalah Di Soi Buhari Soi Musim Bab Kenikmatan Kenikmatan Surga Jadi Ada Penghuni Surga Kata Nabi Contoh Misalnya Orang Tersebut Mau Apel Koma Tangka Apel Akhir Kan Ketika Dia Mau Bilang Apa Mau Bilang Ya Allah Saya Pengen Apel Pas Bilang Langsung Ada Pohon Apel Selesai Kata Apel Dia Mau Bilang Ya Allah Saya Pengen Apel Belum Selesai Kata Apel Dia Bicara Kari Kari Apel Langsung Tangkal Apel Dan Kalau Misalnya Digamarkankan Oleh Nabi Kalau Misalnya Pohon Apel Ini Buahnya Dipetik Oleh Seruh Yat Begitu Dipetik Langsung Jadi Lagi Begitu Dipetik Langsung Jadi Lagi Si Apel Itu Beda Dengan Kita Sekarang Di Dunia Ya Kami Dipetik Kami Cengik Kami Duren Kami Misalnya Nangka Aduh Kami Nah Inilah Adalah Kenikmatan Kenikmatan Surga Dan Semua Tidak Akan Ada Ibadah Lagi Kecuali Tahmid Dan Tasbih Ya Di Surganya Insya Aloh Ulang Ulang Foto Bersamanya Jadi Tidak 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 yaitu koto berikutnya Huna Huna itu non? Ijlis Huna duduk di? di sini pihak di Hiljum lah dalam kalimat ini kalimat Huna adalah dorob makan keterangan tempat Mabni ala sukun pi mahali nasbin Mabni selamanya sukun Huna Alif itu harokatnya sukun tapi dia pi mahali nasbin karena dia sebagai maful maful pi jadi yang pertama tadi mata, kedua ayina, ketiga amsi keempat kotu, kelima Huna keenam, ada tujuh semuanya Al-An, jadi Al-An itu dari jilid 1 sampai jilid 3 kemarin kita baca senantiasa menemukan ya kalimat Al-An ternyata Al-An itu adalah Mab'ulfi Mab'ulfi, dia Mabni Al-An jita baru sekarang anak datang katanya nah Al-An disini adalah dorob zaman keterangan waktu Mabni ala al-fathih pi mahali nasbin selamanya tidak akan berubah terakhir haisu ijlis haisu apa artinya duduk 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 lah dimana saja anda anda mau Huna haisu disinilah pada haisu dorob makan keterangan tempat Mabni ala domi pi mahali nasbin Mabni ala atas domi pi mahali nasbin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa maiyat takillah gitu kan wa man yat takillah ya ja'am lahu makhrojan 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 gitu kan ini satu ayat wayar zukhu wayar wayar zukhu min min apa min haisu la yahtasib min haisu la yahtasib min haisu la yahtasib wa maiyatakillah wa maiyatakillah yaj'alahu makhrojan wa yaj'alahu makhrojan wa yajuku min haisu la yahtasib wa maiyatawakkal ala Allah wa ma wa maiyatawakkal ala Allah wa maiyatawakkal wa maiyatawakkal apa artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah barang siapa yang bertakwa kepada Allah ini lafad Allah jadi 50 lebih dan yahtaki ini ujungnya asalnya ada alif kemudian alifnya dibuang dan siapa yang bertakwa kepada Allah ini syaratnya ya jadi syaratnya harus apa takwa dari mana kita tahu karena ada huruf karena ada apa ada tushart ada perangkat yang menunjukkan bahwa ini syarat yaitu adalah lapadman maka kalau ke depannya ada dua fiil mudore dua fiil mudore tersebut harus majum yahtaki ini asalnya begini yahtaki nah begitu saya harus lihat asalnya ujungnya ada alif morengkel ketika ada man majum dibuang alifnya wa maiyatawakkal yaj'al oh ini ada fiil mudore berarti fiil mudore berikutnya harus majum majum karena dia sebagai jawab syarat jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah nah ini syaratnya kemudian harus ada akibatnya apa akibatnya yaj'al lahu makhrojan apa artinya maka Allah akan menjadikan lahu baginya makhrojan pintu keluar jadi kalau dalam menerjemahkannya secara balagoh begini dan barang siapa yang meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan jalan terkait banyak solusi yang dia alami ah kharojan Allah akan memberikan dia solusi terkait permasalahan hidupnya wahyar zukhu nah ini juga sama sukun lagi dia maktub ya wahyar zukhu tuh zukhu dia maktubnya ke kalimat yaj'ah dari epek yang kedua kita apa dari hasil kita takwa kepada Allah pertama Allah akan memberikan solusi terkait permasalahan hidup kita yang kedua apa oh ya rizukhu dan Allah akan memberikan rizki min haisu nah haisu disini dia ma'ulfi meskipun ada min tetap sama dia ma'ulfi min haisu dari arah yang dia tidak sangka-sangka kita merencanakan E A ternyata yang datang B C D E kenapa min haisu lah ya tasib kita ternyata dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka berkat kualitas takwa kita itu kan seperti ini siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan Allah akan pahamkan mencukupinya ingat bukan mengkayakannya tapi mencukupinya kaya itu cukup sudah kaya tapi tidak cukup siapa yang bertawakal kepada Allah berserah diri kepada Allah Allah akan mencukupi kebutuhan hebat tidak ini janji Allah nah ini haisu ya izris haisu syikta duduk dimana anda mau oke sudah kita kaidahnya selesai jadi intinya tentang mak'ul apa mak'ul fi ini tekstnya pendek ya cuma satu halaman setengah kita baca dua-dua Ustaz yang mak'ul fi yang zorobnya selain yang mabni ada yang itu ada yang yang murokab selain dari yang yang enam tadi murob ibu ya selain dari yang enam tadi itu murob seperti kobla ba'da laylan apa namanya semuanya mudaf eh semuanya mudaf semuanya murob begitu kebloknya bisa koblu bisa koblu bisa keblok bisa keblok keblok itu mas undanya jadi semua selain dari itu itu adalah murob murab oke oke silahkan akhir rizki almudaris kurah 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 bil yaumil awali minal amil jadid mata ku a Saya menyambut kalian Di hari pertama Pada tahun yang baru Kapan kalian sampai Kapan kalian sampai Dari negara-negara kalian Ini roh ibu itu apa? Menyambut ya Marhaban ya Ramadhan kan Tapi diudah Ramadhan malah ngechat bumi Ya Saya menyambut kalian Di hari pertama Dari awal Tahun Kapan kalian tiba Kesini Gitu kan Dari negara kalian Kayak mana ini Mafulpihnya ada gak Akhiriski Mafulpihnya Mafulpihnya Mata itu ada Mata itu adalah Mafulpih Dia tidak berubah Karena dia Mafulpih Sebetulnya ada Satu lagi nih Pembahasan tema Mafulpih Yaitu tentang Naib Wahunaka Di sana juga ada pengganti dari Dorof Dia bukan Dorof Hakiki Tapi dia hanya pengganti saja Ada Mudapundopile Ada Sipa Ada Isim Isaro Ada 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 4 Tapi nanti ya Itu nanti pertemuan berikutnya Kita yang sudah Cari yang sudah Dipelajari dulu aja Oke lanjut Akhiriski Pekan yang Pekan yang lalu Ada Mafulpihnya Koblah Koblah ya Dia Mabni ala Pathi Oh Kapan Koblah Dia mudap Usbuinya mudap Fila Apa Bermanggye Amma Fawasol 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 Amma Fawasol 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 Partinya Amma Ana Adapun saya Kami sampai Adapun saya Sampai Kemarin Ya Adapun saya Saya tibanya ke Kemarin Ada Mafulpihnya Amsi Amsi Dia Mabni Lanjut Ali Ana Wasoltu Yawmas Sulasai Saya Saya Sampai Saya sampai pada hari Selasa Selasa Ada Ilum Roti Saya pergi Ke Mekah Ada I Untuk Melaksanakan Ada Melaksanakan Untuk Melaksanakan Umroh Selamat 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 Tiga Hari Oroja'atul barihati Oroja'atul barihata Oroja'atul barihata Dan saya keluar Barihata apa, Seth? Tadi malam Nah, katanya Saya sampai pada hari Selasa Nah, ini Dan saya pergi ke Mekah Untuk menunaikan Ada, ada itu artinya menunaikan Ada itu mudah al-umrati mudah filay Dan saya menetap di Mekah itu Di Mekah itu, di sana Ini Mekah Dia Apa? Dia Mabni Sama dengan Huna Tidak mungkin Hunaki Hunaku Mabni, dia Mabni Mabni al-lapati Sama dengan Huna Salah sata ayyamin Nah, Hunaka di sini adalah Mab'ul fi Yang pertama Salah sata Mab'ul fi yang kedua Tiga hari Betul tidak? Betul Iya, sama Keterangan Mekah Tiga hari Berarti dia Apa namanya? Mansub Salah sata ayyamin Karena keterangan waktu Waroja'atul barihata Dan saya pulang Al-barihata tadi malam Nah, Al-barihata Mab'ul fi Dorob zaman Oke Ayyamin jadi naustad Mana? Mudah pilih Itu mayyamin Iya Saya Bambang Halo Saya Bambang ada? Saya Bambang ada? Silahkan saya Ruhya'atul Afan Ustaz ini Anda sudah bersiapan berangkat Ke kantor Sambil simak ya Ustaz Oh iya, silahkan Silahkan saya Ruhya'atul Selamat datang Ya Ustaz Atas Atas Mahhuli An Ajlisa Amma Amma Innah Innah Hajal Ma'ad Innah Hajal Ma'ada Kholin Pak Innah Sohibahu Dwiya Khoiduhu Amal Madiyah Wahai Istad Ya Ustaz Atas Mahhuli Apakah Atas Mahhuli Apakah Kamu Memahamiku Apa? Saya lihat apa tadi? Atas Mahhuli Apakah Kau Mengizinkan Oh Atas Mahhuli Apakah Kau Mengizinkan Aku An Ajlisa Amma Maka Duduk Duduk Di depanmu Innah Innah Hajal Ma'ada Ya Innah Hajal Ma'ada Kholin Sesungguhnya Ini Tempat Duduk Kholil Bukan Kholil Itu Bukan Nama orang Kholin Itu artinya Kosong Oh Sesungguhnya Tempat Duduk Ini Kosong Pak Innah Sohibahu Tawiyah 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 Khoiduhu Amal Madiyah Ah Santaya Saruiyah Kuma Tata Terjemah Nah Maka Maka Sesungguhnya Temannya Eh Sohibah Pak Disana Karena Ya Karena Karena Temannya Karena Pemilik Bangku itu Karena Pemilik Bangku itu Tawiyah 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 Ini yang Ibum Tadi Malam Tanyakan Tawiyah 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 Malam Ini ya Tanya ini ya Tawiyah 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 Itu artinya Melipat Jadi Tawiyah Dimi Ibn Tawiyah 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 Karena Pemiliknya Melipat Dilipat Dilipat Tawiyah 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 Ayah melepas ikatannya mungkin ya? melipat ikatannya nah ini dilipat ikatannya maksudnya di DO diberhentikan di DO diberhentikan di Kaluargen nah ini sudah jadi istilah di Arab tuwiakoyiduh itu maksudnya di DO oh di DO tahun lalu ya? ya tahun lalu sesungguhnya tempat duduknya sudah kosong karena di DO tahun yang lalu mana saya rohiyat mafulfihnya dari kalimat ya ustad sampai al-am al-amadi amamat dorob jaman dorob makan dorob dorob makan dorob makan, ada lagi? ini haja-haja itu bisa, tidak? bukan, itu bukan al-amahnya 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 al-amah tahun yang lalu al-al-amahnya itu bukan mafulfis itu adalah na'at jadi dia dikeluarkan tahun yang lalu kapan? tahun yang lalu kenapa dikeluarkan? karena jarang masuk coba kalau belajar antum sama saya antum jarang hadir dikeluarkan bagaimana kalau ada aturan kayak gitu? kan gak mungkin ya paling juga Seh Nunu pindah Seh Nunu pindah katanya pindah ke Mahadzibawai jadi malam belajarnya beliau Oke Fa'inna sahibahu tuya koyid koyid itu saya harus lihat ikatan makanya kata Imam Shafi apa namanya? al-ilmu soyid katanya ilmu itu ibarat hewan buruan wal-kitabah koyiduh dan menulis itu adalah cara untuk mengikatnya kalau antum mau kuat hafalan mau kuat ilmu juga harus banyak nulis nah gitu oke Al-Mudari silahkan Ibu Rosida ayah Ibu Siti Rosida ayah Ustaz alhamdulillah tafadhali Ibu Siti ijlis hayesu syi'ta la uridu an ajlisa tahtal tahtal ma mirwahati tahtal mirwahati eh ya betul tahtal mirwahati tahtal mirwahati pa'in nazalika ya zuruni apa ajlisu khulpa jamalin ijlis hayesu masyikta duduklah sekehendak kamu atau duduklah dimana kamu mau gitu ya Ustaz ya betul la uridu an ajlisa saya saya tidak tidak ingin duduk tahtal mirwahati di bawah naun Ustaz mirwahati kipas angin saya tidak ingin duduk di bawah kipas angin Pak in nazalika karena sesungguhnya itu ya zuruni akan memadoroskanku apa ajlisu apakah aku duduk di bawah bukan di bawah khulpa itu di belakang di belakang apakah saya duduk di belakang untak nah bukan untak jamal itu nama orang oh jamal ya kami duduk di belakang untak atau kayak belajar mau aku tinggal apakah aku duduk di belakang jamal jamal itu ismu rojo nama orang kalau untak itu tidak pakai alif jamal iya iya jamalun ya jadi kalau misalnya ada untak di kelas itu bahaya iya katanya dengan tulisnya ije saya susita duduk dimanapun anda mau nah ini map ulpihnya apa haiso ya isu isu dia mabni aku tidak ingin duduk di bawah kipas angin mungkin dia kedinginan gitu kan kalau duduk di bawah kipas angin karena hal itu bisa memodorotkan saya karena kipas angin itu mengandung senyawa nyawa apa apakah saya harus duduk di belakang jamal mana ini map ulpihnya oh pak dia dorok makan keterangan tempat oke silahkan ibu lamania lamania ladaya jangan menolak nah ini bukan fil nahi oh saya tidak menolak bukan lamania itu artinya problem masalah lamania jadi masalah masalah apa tidak masalah bagiku oh tidak masalah bagiku nah jadi kan karena ini katanya dia ingin duduk di belakang jamal kata gurunya lamania ladaya tidak masalah tidak masalah bagiku ladaya sendiri apa ladaya itu dari ini ladaya itu artinya apa memiliki di samping kaya ingda lada kalau bersambung dengan iya mutakalim jadi ladaya kalau bersambung dengan liwat lada pisang berarti adanya luas iya lanjut ibu jamal kemana kamu kemana kemana kamu kemana kamu pada musim panas tahun ini iya dimana anda bersafar ya kemana anda safar di liburan musim panas ini wahai mana makul pihnya ibu aina aina pertama aina kedua hadihi sana hadihinya ini yang disebut dengan materi pembalasan naib berikutnya jadi sebetulnya makul sebetulnya asana tapi ada hadihi yang mendahului jadi hadihinya makanya tapi dua-duanya dia mansum hadihi juga mansum tapi itu sepaket hadihi sanata satu kata aja jadi badal Indonesia silahkan mangjek ila Indonesia ke Indonesia Indonesia katanya alam tamur di kuala di kuala di kuala lumbur di kuala lambur lambur atau lambur maro yang muru artinya lewat singgah malam apakah singgah dulu di kuala lumpur apakah singgah dulu di kuala lumpur ada gak ini makul lebihnya kuala lumpur saya saya tapi kuala lumpur gak ada disini gak ada karena kalau jar majur tidak bisa menjadi naib kita lihat di bawah bukan tempatnya ya Pak Usad ini gak ada yang bisa menjadi makul itu apa namanya lapad kula pokoknya keterangan keterangan lapad kula lapad rub'a nisfa kemudian sifat kemudian isi misyarah tadi yang ibu membaca dan kemudian adad angka ada pun kalau jan majur gak bisa dia jadi mapul ditakwilkan jadi mapul tidak bisa oke silahkan akhirnya bala kenapa lam amkus ini ada lam lam amkus biha powilan tentu akan tetapi saya tidak makasai amkus artinya sakana yaskun tidak tinggal di sana lama tidak lama betul 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 ya walaupun ini akan tetapi saya lam amkus tidak bisa tinggal biha di singapura powilan dalam jangka waktu yang lama karena dia ingin ke Indonesia untuk apa namanya makan ini apa namanya kue unyi nah tauilan disini dia sebagai mapul fee dia doropnya zaman atau makan akhir disini zaman sahih tauilan dalam jangka waktu yang lama zaman lanjut satu lagi kam labista sama ya usah sama apa ustaz kam labista labista juga sama sakana yaskunu sama itu ini bukan summa tapi sama sama itu artinya hunaka hunaka disana berapa lama kamu tinggal disana wahai ustaz nah ini mapul fee nya adalah sama ini asli mapul fee asli dan dia mabni mabni ya selamanya sama tapi itu dimasukkan on tadinya itu tadi yang hanya mewakili saja oke hanya mewakili saja itu hanya mewakili saja ada lagi yang berikutnya adalah sama maskin walikulli apa suat al-baqora pasamma wajhullah ada ada kalimat itu ayat berapa tuh pasamma wajhullah al-baqora al-baqora ayat 115 itu kan walillahil masriku wal maghrib apa artinya milik Allah timur dan dimanapun dimanapun tuwallu ke arah manapun kalian menghadap pasamma wajhullah partinya maka disanalah apa namanya wajhullah apa maka disanalah ada wajah wajah Allah maksudnya ayat ini bercerita tentang arah kiblat kalau kita tidak tahu arah kiblat susah menentukannya apalagi kalau malam-malam gak apa-apa sholat ke arah manapun gak apa-apa ini dalilnya itu kan dimanapun kalian menghadap maka disanalah ada wajah boleh kita sholat dengan catatan kalau misalnya tidak kalau sudah tahu tongah aja eh itu kiblat yang kepalin itu antum langsung berdaril lillahil masriku wal maghrib fa'inama tuwallu fathamma wajhullah eh senaka dah milik Allah timur sarang barat kema Allah karena di setiap tempat ada wajah Allah kalau sudah tahu gak boleh karena ayat ini turun bagi orang ketika ada orang yang tersesat tidak tahu arah kiblat diadukan ke nabi turunlah ayat ini nanti saya rihat ini ada di pembahasan ulumul quran atibian fi ulumil quran sama itu artinya di sana atau iya di sana baik sama maupun sammata itu artinya sama sama dan sammata artinya sama itu artinya hunaka lanjut saya rohian labistu ya ya labistu labistu sammata yauman awam do yaum aku aku tinggal aku tinggal di sana sehari atau sebagian hari sehari atau setengah hari maksudnya sehari atau setengah hari oke saya lihat mana ini makulfinya yaum ya sama ini pertama ini sammata yang kedua yauman yang ke ini gak ya ini gak termasuk karena disetop oleh huruf atof au jadi kalau ada huruf atof gak berlaku lagi awal lagi gitu iya jadi au bahadu nanti misalnya dahaba muhammad dahaba muhammadun muabbasun wa aliyun mana failnya muhammad saja adapun abbas dan ali meskipun sama-sama marfu dia udah dipotong oleh huruf atof jadi abbas disini dia bukan fail alni disini dia bukan fail dia hanya maktub saja ke kalimat muhammad pun demikian dengan au au itu adalah huruf atof jadi bakdol disini ikutnya ke kalimat yauman itu menunjukkan bahwa dia bukan makulfi tapi dia adalah maktul berapa lama katanya kamu menetap disana saya menetap disana satu hari atau setengah hari atau bakd yauman itu adanya beberapa hari saja jamal seru hiat lanjut bukan inna ini ada ada hamjahnya di atas ya iya 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 seandainya 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 aku tahu bahwa kau tiba di negeriku seandainya saya tahu bahwasannya kau akan datang ke negeriku las takbal tuka las takbal tuka pasti saya akan menyambutmu pasti aku akan menyambutmu di bandara di bandara nanti kita akan pelajari lau disini adalah harful imtina limtina wey itu baru harful lilimtina limtina huruf yang diekspresikan untuk rasa penyesalan kalau ada orang yang mengatakan lau berarti dia adalah orang yang menyesal bentuk ekspresi penyesalannya dia mengungkapkan kata lau paham semuanya lau la akhortani ila ajalin ila ajalin korib gitu kan la tasoddako seandainya saya bisa kembali lagi ke dunia pasti saya akan bersedekah bersedekah pakai lau berarti dia menyesal menyesal ini juga sama lau arof tu'an nakata ti'ilabal di'ilastakbal tukah filmator seandainya saya tahu bahwasannya engkau akan datang ke negaraku ke singapura pasti saya akan menyambutmu di mata di bandara pertanyaan dia menyambut tidak tidak karena tidak ayat tadi dia berbicara seperti itu dia sodakoh tidak tidak dia tahu tidak 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 kan lau seandainya bukan tahu kan tadi lau la akhortani ila jaling korib dia bisa lagi ke dunia tidak tidak jadi ini adalah huruf penyesalan dan catatan setiap seru lihat ada huruf lau kedepannya pasti ada lam pasti artinya bukan tidak jadi pasti itu itu alif lam dan alif la nya itu pasti itu rumusnya berarti ada latihannya di bawah banyak silahkan lanjutkan asap 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 tak ilal singapura tak aidon apakah kamu menguling singapura juga apakah anda akan bersapar juga ke singapura saya lihat mana disini map ulfihnya map ulfihnya bukan ilasan bukan kanjir-manjir gak bisa aidon aidon muntas dia wabni ya selamanya aidon gak mungkin aidin aidon gak mungkin aidon disana jadi artinya apa aidon aidonnya juga apakah anda juga akan berpergian ke singapura aidon 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 bisa ke zaman bisa ke makan iya iya bisa ke zaman bisa ke makan dua-duanya tergantung konteks kalau disini dia makan apakah anda membaca juga tadi malam kalau misalnya ada kayak seperti itu berarti itu zaman jadi karditukadiyat aidon jadi dorok makan dorok zamannya itu menyesuaikan kalimatnya iya begitu um mariatayen oke um mariatayen silahkan ibu um ini ada lam alam tusapir alam tusapir tusapir maka kamu tidak mengunjunginya sebelumnya iya alam tusapir ilaiha min koblo apakah anda belum pernah mengunjungi kesana sebelumnya nah disini min koblo pertanyaan ini koblo marfu mansub majlur min koblo min koblo min koblo itu marfu eh majlur majlur eh mana itu kalau ada maka 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 iya dia maka betul kenapa dia tidak berubah mabni kenapa mabni karena ada dalika yang dibuang dari zalikana dimana iya secara makna zalikanya ada yang dibuang seperti dalam surat alimron min koblo min koblo hudan linnas wabayyina timinal hudawal furqan surat alimron min koblo sebelum itu ini ada dalika yang dibuka kalau misalnya ada dalika yang dibuang maka nanti dia mabni ala bambni tapi kita harus tahu kalau dibaca domah berarti ada yang dibuang apa yang dibukanya itu ya apakah sebelumnya engkau tidak pernah apakah anda sebelumnya tidak pernah pergi ke sana nah disini koblo sebelumnya sebelum itu gitu kan artinya gitu kan sebelum itu nah dalikanya dibuang kenapa dibuang bukan ilmu nah bukan di kitab di rusul lupa nantilah kapan-kapan lanjut terakhir ya bon lam lam usafir ilaiha kot tidak mengunjungi ke sana kot sama sekali Iya, sama sekali Belum mengunjunginya Iya, sama sekali Saya belum pernah mengunjungi Mana Mab Ulfihnya? Koto Kenapa dia doma? Karena Mab Mab Alhamdulillah Alhamdulillah Siap-siap hari Senin Kita latihan Mubdara dan Khobar Insya Allah sudah selesai Tinggal saya masukkan Nomor ayatnya Nomor ayatnya belum dimasukkan Insya Allah nanti kita Mubdara dan Khobar sambil banyak latihan Ada pertanyaan? Cukup ya? Insya Allah nanti kita Selanjutkan Semuanya sehat Diberi kelapangan waktu Dan mudah-mudahan Allah memahamkan Insya Allah ya Oke Rabbana la tuzikulubana Ba'da idha daitana Wahabla nami ladunka rahma Innaka angta lwahab Rabbana innaka jami unna sil Yawmilla riba fi Innallaha la yukhliful mi'ad Akulu kalihada Wa astagfirullahalai walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo Matter Baw flying in eventual Mizzkin 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 Mizzinet Mizz PhD Mizzчит Mizziness Mizziness crear